Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam hati apa Matanya melihat ini Dalam hatinya bicara itu merupakan wujud Daripada hayatnya Allah Nah jadi segala yang ada Dalam dunia ini Dalam alam semesta ini Merupakan jelmaan Penampakan daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa yang kita Lihat dari dunia ini Itu menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu hidup Maulah orang mati bisa mencipta Berarti Allah itu Kadir kuasa Berarti Allah murid Allah berkehendak Allah melihat, Allah mendengar Sifat-sifat Allah Jadi bila mana kita lihat sesuatu daripada alam ini Hati kita Menyatakan bahwa itu adalah Merupakan penampakan Daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini sudah gulungan orang-orang salikin Yang lebih baik daripada Ashabul yamin tadi Ashabul yamin tadi Hingga fi'lullah itu semacam bisa Melihat ini dalam hatinya fi'lullah Melihat itu dalam hatinya fi'lullah Melihat panci dalam hatinya fi'lullah Nah itu Ashabul yamin Ini sudah selamat Ini paling bawah Kalau nak naik sedikit Tidak ada yang kedua Bahwa dia menyaksikan alam semesta ini Merupakan mazhar Penjelmaan Penampakan Penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Ada dengan Allah Ini lebih tinggi lagi Kedudukannya daripada Yang kedua tadi Jadi alam ini sebenarnya Kadada Cuma ada Diadakan oleh Allah Jadi artinya Wa anahu mawujudun billah Ini mawujudnya billah Dengan Allah Nah ini sudah gulungan Wasilin Dan mukarrabin Nah para muhibdin Rahimahulmullah Jadi kita yang belum sampai Kepada Salah satu Di antara tiga Kedudukan ini Kita mesti Mesti keluar Dari gulungan Orang-orang yang Mubak adin Mesti keluar Jangan diam disitu Jangan diam di Mubak adin Orang yang dijauhkan Dari Allah Orang yang selalu Pikirannya Penglihatannya Lahir batinnya Yang kasat mata Nah itu mesti Dikeluarkan diri kita Dari kelompok itu Dari kelompok Jangan berada disitu Karena ini Masih dalam khatar Dalam bahaya Kehilangan iman Jadi begitu Kena hendak mati Iman ini hilang Kenapa? Karena Selamanya hidup Selalu Yang dipikirnya Yang dilihatnya Yang diingatnya Hanya adalah Alam semesta ini Karena sampai Kepada yang menciptakannya Allah Subhanallah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya